Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 13, Yesaya 55 ayat 8 sampai 13, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Meneguhkan Iman Kita, ditulis oleh Emi Boucher Pai Sahabat suara kasih, seorang penerjemah Alkitab bernama Lily, ditahan di bandara ketika hendak terbang pulang ke negaranya, Telepon selulernya digeledah, dan ketika petugas menemukan perjanjian baru versi audio di dalamnya, mereka menyita teleponi, dan menginterogasinya selama dua jam. Di satu titik mereka meminta Lily membuka aplikasi Alkitab suara itu, yang sedang menampilkan Matius 7 ayat 1-2, Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mendengar kata-kata tersebut, di ucapkan dalam bahasa mereka sendiri, salah seorang petugas langsung pucat pasi, akhirnya Lily dibebaskan tanpa syarat. Kita tidak tahu, apa yang terjadi di dalam hati petugas di bandara itu, tetapi kita tahu, bahwa firman Allah yang keluar dari mulutnya, akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Nabi Yesaya menubuatkan kata-kata pengharapan tersebut, kepada umat Allah di pengasingan, untuk meyakinkan mereka, bahwa seperti hujan dan salju membuat bumi subur, dan menumbuhkan tanaman, demikian pula apa yang keluar dari mulutnya, akan mencapai segala hal yang menjadi tujuannya. Sahabat suara kasih, kapan terakhir kali Anda menyadari Allah sedang bekerja, apakah Anda merasakan kasih Allah, melalui firman yang dia nyatakan kepada Anda? Marilah kita renungkan, kita dapat membaca bagian ini, untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Allah, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit. Seperti yang dialami Lily di bandara, kiranya kita percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat hasil akhirnya. Bapak, terima kasih untuk hal-hal yang telah engkau ungkapkan, yang memberi kami pengharapan, damai sejahtera, dan kasih, tolonglah kami agar semakin mengasihimu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur, Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya, Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.